Intro Baik, sekarang kita masuk ke ruang lingkup dari epidemiology ya Nah, jadi ruang lingkup pertama yang kontemporer itu Biasanya fokusnya ke western civilization ya Penyakit jantung, kanker, dan sebagainya Sekarang mulai bukan cuma kesan tapi ke osteoporosis, skatarak, krub, ebitas, demensia, parkinson, ataupun congenital malformation Nah, penyakit ini, penyakit yang tadi atas itu ya, yang jantung, ataupun yang parkinson ini kan bukan cuma karena kekurangan atau defisiensi gizi Tapi terjadi juga karena banyak penyebab yang lainnya Jadi bukan hanya diet, tapi juga genetik, pekerjaan, psikus sosial, faktor infeksi, tingkat aktivitas fisik, perilaku, seprim rokok, konsumsi alkohol, dan sebagainya Nah, karena luas sekali, maka kita perlu juga membedakan lingkup dari epidemiologi dan epidemiologi gizi Kalau epidemiologi tadi karena awal mulanya adalah infectious, topik bahasanya Tapi bisa membedakan orang yang terkena infeksi sama nilai misalkan dengan orang yang tidak Merokok juga gitu, ada yang merokok, ada yang tidak sebagai faktor risiko, ataupun faktor penyebab Tapi kalau di gizi, bagaimana? Bedanya kalau di gizi, pertama Apakah ada orang yang tidak makan serat? Walaupun sedikit Apakah ada orang yang tidak makan selenium, iodium, FA? Pasti orang konsumsi iodium, FA, serat, selenium Tapi yang membedakan adalah dosisnya Ada orang yang sangat kurang sekali, selenium, atau selenium, ada orang yang cukup selenium, atau selenium, ada yang berlebih Tapi kalau di merokok kan tidak ada orang yang merokoknya berlebih Bisa dibagi antara orang yang iya dan tidak Samulnya juga seperti itu Bisa dibagi antara iya dan tidak Selain itu, epidemiologi gizi kan yang kita bahas adalah pangan dan gizi Walaupun epidemiologi gizi, tapi bahasanya adalah pangan dan gizi Dan untuk pangan dan gizi ini Perlu kita pahami, ini uniknya di epidemiologi gizi Orang bisa jadi tidak konsumsi ikan, tapi dia tetap dapatkan protein Orang bisa jadi tidak konsumsi susu, tapi tetap dapatkan kalsium Nah, jadi itu ada pangan dan juga ada gizi Nah, itu ya, jadi di epidemi gizi Uniknya tentang pangan dan gizi ini Pangan itu, barangnya, gizi ini adalah kandungannya Dan gizi ini dikandung oleh banyak pangan Jadi bukan cuma karena pangan tertentu, jadi ada orang yang tidak konsumsi pangan A Tapi dia tetap mendapatkan gizi yang sama dengan orang yang konsumsi pangan yang B Jadi bedanya Hampir semua orang itu Bukan hampir, semua orang itu mendapatkan paparan yang sama Paparan yang sama itu dapat konsumsi serat juga Konsumsi SA juga Udium juga, FE juga Tapi yang bedakan adalah tingkatannya Itu bedanya di epidemiologi gizi Ini juga yang unik dan juga jadi tantangan juga ya Karena terjadi perubahan beban penyakit ya Di tahun 1990 hingga 2010 hingga 2015 Nah, ini karena terjadi epidemiologi gizi ini mulai berkembang Karena terdiri juga ya perubahan beban penyakit Di tahun 1990 Tiga teratas malah penyakit menular Tahun 2010 sudah mulai stroke yang pertama Kemudian tahun 2015 stroke jantung iskrim dan juga kanker Dan juga diabetes dari 5 teratas Semoga penyebab Nah, itu pun karena terjadinya transisi epidemiologi Kementerian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat Ini penyakit disini ya Ini kenapa? Karena ada tiga perubahan yang utama Teknologi transportasi yang sekarang lebih canggih ya Teknologi pangan juga Pangan tersedia Tapi banyak bentuk awetan Teknologi komunikasi juga begitu Nah, tiga hal ini berdapat ke Eat more food environment Lingkungan yang makan lebih banyak Tapi aktivitas kurang Ini pergeseran pola global Pola hidup yang terjadi Ya, keibat dari tiga tadi itu Ya, pertumbuhan ekonomi Dari beli melingkat Penurunan asupan sayur Buan kacang-kacangan Bahkan cepatnya berkembang teknologi transportasi Elektronik informasi membuat sedentari Nah, ruang lingkupnya sendiri Dari si epidemiologi ini Dijelaskan oleh Bambang Sutrisna Membuat ini Jangkau dan kegiatan di epidemiologi Atau ruang lingkupnya Berkaitan dengan Bagaimana Epidemiologi deskriptif Dan juga analitik Kemudian berkontribusi terhadap Administrasi pelayanan kesehatan Nah, baik Kita disini Pertama kita mulai Penjelasannya dari Si Studi deskriptif aja ya Biar Biar lebih mudah Jadi studi deskriptif Orang tempat waktu OTW ya Di PPT ini Place Sorry, person Place and time OTW Nah, ini berkontribusi terhadap Penyusun hipotesaan Kebentukan model Jadi kita tahu Kenapa orang ini Pada waktu tertentu Pada tempat yang ini Mengalami masalah kesehatan Itu penyusunan Hipotesaan Nah, dari situ kemudian Orang mencari tahu Apa sih penyebabnya Dengan studi analitik Nah, studi analitiknya sendiri Ada macam-macam Ada observasional Ada eksperimental Dari studi analitik Kemudian Menghasilkan sebuah analisa Hasil penelitian Dari hasil penelitian ini Nanti berkontribusi terhadap Penelitian pengembangan lagi Lebih lanjut Yang lebih detail Untuk di Mungkin kalau di Sudi deskripsi Cuma sedikit orangnya Penelitian kecil Mungkin diperbesar lagi Di penelitian dalam Pengembangan atau R&D Nah, dari hasil Penelitian ini juga Bisa Digunakan untuk Program screening Masal Jadi kalau memang Sudah ketahuan Orang spesifik Seperti ini Seperti ini Waktu ini Kejadian penyakitnya Seperti ini Maka bisa program Screening masal Dan juga penanggulangan Epidemi Penanggulangan akademis ini Bisa menjadi Hamatan lagi Dari epidemiologi Bahkan dari hasil Analisa Penelitian ini Bisa juga menjadi Trial obat Dan trial pencegahan Program-program yang Hasil analisa ini Dari penelitian Program screening Tentanggulangan epidemiologi Dan trial obat ini Ini dikontribusi Terhadap Administrasi Pelayanan kesehatan Ya, karena Akhirnya Seberapa banyak Misalkan penyakit Yang ditemukan Maka Maka Implikasinya Ke Seberapa banyak Ya Tenaga kesehatan Dan juga Apa namanya Fasilitas kesehatan Yang disediakan Sekarang kita masuk Ke Manfaat Ataupun tujuan Dari industrial epidemiologi Tujuan epidemiologi Yang utama Dia sebenarnya Kata kunci Ada empat Discribe Menggambarkan Explain Menjelaskan Predic Memprediksikan Juga Control Mengontrol Nah manfaat Umum dari epidemiologi Dapat mengurahkan Etiologi penyakit Dari Empat Kata kunci tadi Dapat mengurahkan Etiologi penyakit Tertentu Dan dikaitkan Dengan ilmu yang lainnya Jadi ya Karena tadi Interdisipliner ya Memang Evaluasi Konsistensi data Epidemiologi Yang akan dikaitkan Penyakit Penyakit Kemudian Dilakukan Secara Klinis Atau secara Eksperimen Dan Ya umumnya Sesuai dengan tadi Perluan menikupnya ya Mengembangkan Dan menilai program Pencegahan Penyakit Dan kesehatan Masyarakat Manfaat Manfaat lainnya Banyak Disini ya menuntut Otomatis Secara spesifik Menuntukkan Agen Agen penyakit ini Atau agen Masalahnya apa Dan karakteristiknya Seperti apa Apakah terjadi pada Orang tertentu Pegarian tertentu Gita etnis tertentu Pada waktu tertentu Pertentu tertentu Seperti itu ya Dan memastikan Faktum penyebabnya Cara penyakit Dan sebagainya Dapat dibaca saja disini Nah kalau di epidemiologi sendiri Jadi di epidemiologi gizi sendiri ya Dan monitor Konsumsi pangan Aspek-aspek gizi Dan juga Aspek gizi masyarakat Melidiki lagi Kaitan biat Dan juga penyakit Dengan evidence yang kuat Dan memberikan Sumbangsi Dan pencegahan penyakit Dan otomatis juga Sumbangsi Dan peningkatan Derajat kesempatan Masyarakat Misalkan Bisa memberikan Masukan bagi Temangku kebijakan Yaitu Potifikasi Dan bermat Nah ini Epidemiologi Juga memiliki Future challenge Karena gizi juga Masuk dari public health Karena munculnya Penyakit infeksi baru Ataupun Re-emerging Penyakit infeksi yang lama Ancaman teroris Peningkatnya penyakit Kronis Isu etik Terlalu di masyarakat Bahkan kemajuan transportasi Membuat international travel Travel ya Implikasinya apa Penyebaran penyakit Bisa Lebih Mendunia Lebih pandemik Lebih cepat Karena adanya Kemajuan transportasi ini juga Jadi ada challenge disana Ya Walaupun kemajuan Komunikasi juga Membuat Harusnya sih Membuat Edukasi itu Lebih cepat sampai juga Oke Sekian untuk Perseman pertama Jangan lupa Kerjakan tugasnya Nanti kita bisa Disusin di forum Sekian Saya sama Laitu Mata Berkata Selamat menikmati